Pemirsa kasus stunting di Kabupaten Badung 2021 sesuai data SSGG mencatat 7,4 persen. Kasus ini ditargetkan keurun hingga 5,3 persen pada 2023. Kepala Dinas P2KB B3A Badung, Dr. Nyoman Gunarta mengatakan optimis kasus stunting di Kabupaten Badung 2022 mengalami penurunan. Pihaknya berharap kasus stunting akibat kisih buruk ini mengalami penurunan drastis pada 2023. Dikatakan tahun 2022 data stunting di Badung sedang dalam penyusunan, tetapi diakini ada penurunan. Pihaknya berharap dapat mencapai angka 4,7 persen di 2023. Menurutnya untuk menurunkan angka stunting telah dibentuk tim percepatan penurunan stunting di BPS dengan membangun inovasi yakni Badung berkaya. Program ini sedang dikodok untuk dijalankan pada tahun 2023. Sasaran teknis dalam program ini adalah memperluas akses layanan kepada masyarakat dan mendekatkan program ini kepada masyarakat. Melalui program ini akan diciptakan layanan informasi, konsultasi, pendampingan secara online dan on the spot. Program ini akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, MDH, dan PHDI. Dinas B2, KB, dan P3A nantinya akan melakukan pendampingan dari segi psikis melalui tenaga psikolog yang dimiliki. Perwanda Balipos melaporkan.